Tidak ada cinta, tidak ada orang ini berpikir indah, tapi membuang pimpinnya. 99,2 FM Radio Radar Lampung, Gerbang Informasi Terkini. Cinta dari koleksi nyawa yang sudah membawa kita di menit-menit terakhir perjumpaan Radar Pagi edisi hari ini, Sabtu tanggal 7 April 2018. Oh ya pendengar Radar, kalau misalnya kita memang cinta dengan Provinsi Lampung, kita pengen menjadi warga yang baik dan yang benar begitu, rasa sayang kita diwujudkan kepada Provinsi Lampung kita tercinta. Nah satu hal yang penting adalah jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih pada saat nanti 27 Juni 2018 untuk ikut andil. Dalam pemilihan atau juga pesta demokrasi di Provinsi Lampung, yaitu pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Lampung yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Kalau misalnya kita masih golput, tidak memilih salah satu dari 4 pasangan ini berarti kita tidak cinta dengan Lampung tercinta. Oh ya untuk 4 pasangan yang akan bertanding atau juga yang akan bertempur di pemilihan gubernur Lampung 27 Juni yang akan datang adalah Yang pertama, di nomor urut yang pertama ada Bapak M. Rido Fikardo berpasangan dengan Bahtiar Basri. Kemudian di nomor urut yang kedua ada Bapak Herman H.N berpasangan dengan Sutono. Pada gambar nomor urut ketiga ada Bapak Arinal Junaidi yang berpasangan dengan Kusnunya Halim. Serta di nomor urut yang keempat, Bapak Mustafa berpasangan dengan Ahmad Jajuli. Jadi silahkan kita sukseskan bersama Pilkada Serentak di Provinsi Lampung tahun 2018. Jangan sampai kita tidak ikut memilih dan apabila sampai saat ini kita masih belum terdakar dalam Ducapil atau catatan Sipil yang ada di Kabupaten Kota Setempat. Silahkan pendengar radar bisa datang langsung ke kecamatan untuk mendaftarkan diri atau juga mengisi formulir ya untuk pendataan EKTP. Karena salah satu syarat untuk menjadi calon pemilih Gubernur Lampung yang akan dilaksanakan bulan Juni nanti adalah terdaftar secara online di catatan Sipil setempat. Makanya mumpung hari ini hari libur dan tampaknya di kecamatan-kecamatan masih buka ya. Karena ini merupakan salah satu tugas dari catatan Sipil untuk mendata semua warganya yang ada di Provinsi Lampung. Jangan sampai nanti pada saat pencoblosan ada beberapa orang yang tidak mencoblos dengan alasan tidak memiliki KTP atau tidak terdaftar secara online di jinas catatan Sipil setempat. Baik kita nikmati lagi satu lagu yang masih bikin kita untuk bersemangat di pagi hari ini. Satu koleksi dari Saikoji. Terima kasih. Terima kasih.